Rencana pengembalian buaya riska ke Bontang semakin dekat dengan kenyataan. Kandang yang dibangun khusus menggunakan material kayu unin dengan ukuran 20 x 22 meter persegi sudah hampir rampong. Lokasi kandang berada di RT1 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kejabatan Bontang Selatan, tepatnya di kawasan konservasi Mangro. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Muhammad Rituan Wartawan Tribun Kaltim yang telah tersambung bersama kita. Rekan Muhammad Rituan, silakan laporan Anda, Rekan. Sina, saya melaporkan bahwa dari proses pemindahan buaya riska saat ini sudah memasuki tahap selanjutnya. Kandang yang disiapkan pemerintah bersama dengan kelompok masyarakat sadar wisata sudah hampir rampung. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dipenuhi terkait misalnya ruang kedus, CCTV, dan pemasangan pelat atas permintaan dari Wali Kota Basirase. Itu yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat yang diminta oleh pihak BKSDA. Nah terkait masalah pendanaan, Eko Satria, Ketua Masyarakat Sandara Wisata Kota Bontang menjelaskan biaya pembangunan gandang tersebut merupakan bantuan dari pihak donatur yang melibatkan masyarakat, pecinta satwa, dan lain-lain. Nah disinggung soal waktu pengembalian, Eko mengaku masih membicarakan hal tersebut dengan pihak BKSDA Kaltim dan tentunya PJ Gubernur Akmal yang memfasilitasi upaya pengembalian buaya riska ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.